Jalan menjadi seorang artis memang berbeda-beda setiap orangnya. Ada yang merintis karir dari kecil, terkenal secara instang lewat media sosial hingga dari ajang pencarian bakat. Seperti pengamen asal medan ini, Astronita Digan yang terkenal karena viral lewat media sosial dan dinilai suaranya mirip dengan Judika. Bercita-cita menjadi seorang penyanyi, Astroni rela merantau hingga meninggalkan sang ibunda yang sedang sakit kanker tumor payudara kala itu. Sayang beribu sayang, setelah terkenal karena keviralannya, sang ibunda sudah tiada dan tidak bisa menikmati kesuksesan anak sulungnya tersebut. Bagaimana kisah Astronita Digan yang sempat sakit hati dengan ejekan orang karena hidup di kelangan tidak berada dan dipandang rendah? Selengkapnya hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy. Wow, kita sudah bersama dengan Astronita Digan. Ini yang viral karena suaranya mirip dengan Judika. Dan dia rela meninggalkan ibunya yang sakit ya. Karena merantau untuk mencari uang. Ini kamu pengamen yang penghasilannya katanya sehari bisa 600 ribu ya? Kadang-kadang sih sebenarnya. Nampe 600 ribu tuh? Itu ngamen di kafe atau ngamen mohon maaf di Lampung Merah atau gimana? Di jalan. Oh di jalan. Paling besar orang ngasih berapa? Kadang itu ada juga yang 50 ribu. Berapa? 50 ribu. 50 ribu. Bagus suaranya. Kalau gue, jangankan 50 ribu. Kalau ada suara kayaknya di depan ngamen. Gue kasih 51 ribu. Ya elah, bedanya 1000 ribu doang. Pelitnya. Ya kan gue lebih 1000 daripada lo. 2000 orang enggak. Yang penting ikhlas papi. Tapi sebenarnya lo tuh ngamen untuk biaya sendiri atau untuk biaya berobat untuk orang tua itu seperti apa? Ya kemarin kan kuliah nih bang tapi gak selesai gitu. Jadi asal lagi kuliah tuh nyari duit sendiri, nambah uang saku gitu bang. Karena kan gak sanggup juga orang tua gitu. Tapi disahain gitu biar sampai pendidikannya. Tapi gak selesai juga gitu. Gak selesai juga. Gak selesai juga. Padahal ngamen 600 ribu lo gak selesai juga. Tapi kan kadang-kadang itu. Kadang-kadang. Nah sekarang gue dikit dong lagu Jika Loko Cinta bisa gak? Jika Loko Cinta. Loh nih bro. Udah ketemu sama Judika belum? Belum bang. Belum. Lo katin ngefans banget? Pengen ketemu sama Judika? Pengen lah bang. Padahal sama-sama orang sana ya. Kamu dari Sumatera Utara ya. Coba. Gue telpon bang Judika bisa gak ya? Bismillahirah. Udah bangun belum? Dia kan. Sekarang gimana kondisi ibu? Ibu udah aman lagi. Udah gak ada sekarang? Iya. Berapa lama? Bulan tiga ini tanggal tiga pas dua tahun ibu Enggara lagi. Oh oke. Dan sekarang kamu masih tinggal di Medan Kak atau sudah? Sekarang udah di Bandung. Di Bandung. Dan dia udah disyukur. Udah diproducerin. Dia juga salah satu gitaris terhebat di Indonesia. Namanya Bang Wira. Dan dikasih fasilitas di tinggal di situ pak. Oke. Nah. Katanya udah keluar single nih. Udah keluar single. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba-coba kamu dong nyanyi lagu single kamu. Iya. Yuk. Lagi yang baru nih. Di situ-situ. Yuk. Ayo. Oke. Ini luar biasa banget perjuangan Astro ini. Iya. Kita akan dengarkan akhirnya dia. Sekarang sudah mempunyai satu single. Inilah dia Astro. Kapo. Kapo nya mana Kapo? Kapo. Oke. Silahkan. Silahkan Kapo. Oke. Pemirsa. Inilah dia Astro. Sampai ketemu lagi pagi-pagi. Pasti. Tapi. Tapi. Terjebak di antara malam bermakna. Kapan aku rasakan saat ini. Waktu bersamanya. Segenap getaran mengisi lelum jiwa. Meresap irisal yang tak meredah. Hanya tubuhmu menemani ku. Aku yang terhanyut dalam rasa itu. Langguhukmu.